Assalamualaikum, salam sejahtera, barusan melihat ada video pendek. Dan meruncuk kepada paham ahlus sunnah wal jamaah. Tiga, membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. Empat, siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Lima, siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. Enam, hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara CQ Gensus 888 Anti-Terror Mabes Polri. Bogor, 24 Ujjah, 1445 Hijriah, bertepakat-bertepatan dengan 30 Juni 2024 Miladya. Itu suara dari kelompok jamaah islamia atau JI. Itu yang dulu kita kenal dia sebagai kelompok gerakan apa ya? Gerakan pemberontakan atau ya teroris lah saya bilang. Kenapa? Karena dia ingin merubah ideologi negara ini. Dia ingin memaksakan negeri ini menurut islam, menurut dia. Itu yang sudah berkentangan. Nah, mereka menurunkan cara teror. Yang kita tahu mereka ini juga berafiliasi ke ISIS. Mereka telah melakukan beberapa teror lah di negeri ini. Seperti di Bali, J.W.M. Riyad, Gerutan Australia. Itulah gerakan mereka. Tapi di sini, ternyata di video pendek itu, mereka mendeklarasikan kembali kepada pangkuan NKRI. Mengikuti konstitusi yang ada di negeri ini. Tidak ingin merubah ideologi ini. Di situ mereka mengucapkan, tobatlah. Pertobatan mereka ini tidak bisa lepas dari salah satu lembaga yang menjaga negeri ini. Dari gerakan teroris apapun. Itu adalah, yang saya kenal itu adalah Densus lah. Saya mengenal banyak kerja Densus. Justru saya dulu sampai sempat simpatik melihat kerja Densus yang begitu tulus ikhlas lah. ingin menjaga negeri ini dari serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab. Yang bisa nanti merugikan orang-orang rakyat sipil. Yang seperti kita lihat di Bali itu, berapa ratus orang mati. Itu kan, tidak benar kan? Tidak ada gerakan atas nama kebenaran membunuh rakyat yang baru saya itu, tidak ada. Di sini Densus terdepan lah, menjaga negeri ini. Tapi di Bali, ketegasan Densus menangkap atau apapun, itu bukan tujuan utamanya. Tapi harapan dari Densus, saya bahas. Menyelamatkan manusianya. Makanya, sekalipun dari pihak Densus, banyak yang kena musibah. Ada yang mati mungkin. Tapi setiap menangkap kelompok mereka, itu mereka diperlakukan dengan terhormat. Setelah ditangkap itu mereka, tidak dibiarkan begitu saja. Banyak kerja Densus, itu yang apa ya? Ingin mengembalikan dia. Ingin merubah pemikiran dia yang tadi radikal. Itu deriadikalisasi. Itu kerjanya saya tahu banyak lah. Banyak anggota Densus, bukan hanya eksekutor, tidak. Banyak di situ kerjasama dengan lembaga keagamaan. Terutama ada NU. Banyaklah Kiai Ustadz. Saya tahu lah berapa Ustadznya itu cukup, wawasannya itu bagus. Bahkan ada Salawang Ustadz yang bekas dari CI. Itu, saya suka menikmati itu. Kejujuran mereka itu. Nah, di sini dengan kerja Densus ini, malah saya lihat pembubaran CI ini apa? Saya apresiasilah kerja Densus. Keberadaan Anda itu bisa menjadikan apa? Kami ini tidur nyenyak. Dan kita lihat berapa periode ini hampir sudah tidak terdengar. Bukan berarti mereka tidak ada. Saya tahu, Densus masih terus setiap hari memonitorlah. Ada yang diambil, diambil. Tapi itu diperdayakan menjadi manusia. Tidak segitu saja. Saya pernah yang dulu, saya pernah cerita, saya pernah datang ke Solo. Itu kelompok mereka itu dibina di LP, dimonitor, diberi modal kerja. Nah, ini kerja-kerja yang mulia ini. Sampai saya bilang Densus sih seperti lembaga apa? Lembaga komplit lah. Ada religiusnya, ada penindakan psikologinya, semuanya komplit. Dan itu kerja bukan hanya tenaga saja. Juga ada keuangan yang diharus keluarkan. Dari sini terjadilah ini, JI ini, Jama Islamiani, ada pertobatan. Ini kerja Densus. Dan sudah lama dilakukan. Dengan cara halus. Padahal kalau melihat mereka itu sangat galak lah. Dan sampai ini hari masih ada sebagian belum ditangkep kalau nggak salah. Tapi Densus kerja senyap aja. Densus tuh kerjanya nyata sekali. Kan kita ingin jalani hidup di negeri ini dengan ketenangan. Dulu jujur aja waktu pertama-tama itu ada isu-isu bom tuh. Sampai mau keluar aja takut tuh. Lihat orang becenggau takut. Hidup ketakutan di negeri sendiri. Karena apa? Musuh kita nggak kelihatan. Nah, inilah kerja Densus dengan mata yang tajam. Mencari mereka itu. Mereka nggak diem aja. Mereka punya keahlian. Sampai yang saya pernah cerita tuh. Sampai ke hutan tuh diuber. Tuh diarah posuh. Alhamdulillah aja tuh posuh sekarang udah bersih. Bagi saya tuh sebaik-baik manusia tuh apa ya? Yang bermanfaat buat orang. Sementara Anda ini sekarang apa? Melindungi kami semua di sini. Dari ketidak ketakutan, dari ketakutan, dari ancaman apapun. Dan saya mintalah kepada kelompok-kelompok radikal yang lain. Udahlah Anda kembali seperti Jij itu kembali ke pangkuan NKRI. Ini negeri kita. Kita jaga baik-baik. Nggak perlu kita ada permusuhan. Apa sih dengan cara membunuh orang? Nggak ada gunanya. Tidak ada tindakan para Nabi itu mendahuluki kekerasan dahulu. Nggak ada. Maka ada satu pesan dari Ali bin Abi Talib. Jika negeri itu dalam keadaan tenang, damai. Anda melakukan kekerasan. Atau lagi sampai membunuh. Itu akan dikutuk oleh Tuhan. Karena tidak pernah Nabi melakukan itu. Nabi melakukan perperangan itu. Jika ada, dirawat. Nabi mengangkat senjata itu apabila jika dirawat. Kalau andekan musuhnya itu nggak menggunakan senjata atau Allah. Nabi nggak pernah melakukan kekerasan membunuh. Gerak Nabi itu tetap dengan apa? Kasih sayang. Nabi itu mengangkat senjata itu apabila sudah kepepet. Musuh mengangkat senjata. Makanya di dalam surat Al-Ma'idah 3.2. Barang siapa membunuh seseorang yang seseorang itu tidak hendak membunuh. Itu sama saja membunuh semua manusia. Jadi nggak ada toleran membunuh orang. Sekalipun orang jahat. Boleh kita lawan dengan fisik, dengan dibunuh apabila orang itu ingin membunuh kita. Itu boleh kita lawan. Jadi tidak ada. Negeri ini sudah tenang. Indonesia ini sudah baik. Nggak perlu kita dengan teror membunuh orang. Dosa nyawa satu orang itu sangat mahal di sisi Tuhan. Ada berita yang mereka paham. Ini kelompok-kelompok radikal ini. Dianggap Nabi Muhammad dengan pedang. Betul Nabi Muhammad itu menghadapi beberapa peran. Tapi tidak ada satu peran yang Nabi memulai. Nabi cuma bertahan dari mau dibunuh orang. Ada sekali Nabi menyerang itu pada Haibar. Kenapa dilawan oleh Nabi? Karena di dalam itu ada keselaliman yang banyak. Nabi harus membantu berangkat ke sana. Dipimpin ke perang situ. Jadi semua tindakan Nabi itu mengangkat senjata apabila musuh ingin membunuh. Atau nggak merusak. Nah ini kan tidak ada yang merusak. Nah ini saya cuma mengasih tahu kepada kelompok radikal. Sudahlah. Kembali Anda Islam yang baik. Islam yang rahmat. Bukan Islam yang marah. Itulah saya bilang. Gerakan seperti ISIS itu cuma gerakan sesat dalam Islam. Nggak ada. Akhirnya apa? Islam ini dikenal orang itu serem. Islam itu nggak baik. Akhirnya dicaci magi. Saya akhirnya seorang Muslim jadi malu. Tidak pernah Nabi itu bertindak mengatasnamkan satu golongan agama. Karena Nabi itu diutus oleh untuk semua manusia. Jadi gerakan Nabi itu universal. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan atau mencontohkan mendirikan negara agama. Nggak ada. Kenapa kalau Nabi mendirikan negara agama? Nabi bertentangan dengan fungsinya. Diutus untuk semua manusia. Makanya Nabi membuat satu piagama dinah. Itu piagama dinah itu apa? Konstitusi yang adil. Untuk semua golongan. Nabi berdiri di atas perbedaan itu. Mengayomi semua. Dan Nabi tidak pernah menghukumi seseorang itu apa? Karena keimanannya. Melalui keimanan. Nggak boleh. Karena keimanan itu masalah privat masing-masing. Makanya Tuhan tidak memaksakan. Diberi kebebasan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi anjuran dan larangannya. Tapi Nabi boleh mensikapi hukum itu apabila itu hukum universal. Seperti apa? Orang mencuri. Harus dihukum. Semua agama melarang. Orang membunuh harus ditangkap. Karena semua agama melarang. Dan dihukum dengan hukum yang setimpal. Ada ukuran hukumnya. Sebenarnya ukuran hukum itu semua sama. Tergantung kondisi masyarakatnya. Yang penting apa? Ada hukumnya. Supaya apa? Orang jelah. Jangan sampai menzalimi orang. Karena kalau dosa sama Tuhan. Dosa personal. Insya Allah dia maafkanlah. Itu aja. Jadi sekali lagi. Dengan bubarnya ini semoga benar. Sampai ke akarnya semuanya. Dan saya ucapkan. Banyak terima kasih. Kepada Densus. Yang dari sejak dahulu lah. Dari bom Bali itu terus bergerak. Berjalan. Tidak hanya menggunakan. Apa ya. Sikap kekerasan saja. Tapi dibalik Densus itu. Agak kelembutan. Saya kagum. Dibina itu. Dengan baik-baik. Seperti membina anaknya sendiri. Itu seorang yang ditahan itu di penjara itu. Terlibat teroris. Itu anak istrinya itu dihidupi. Inilah Densus itu. Mau saya bilang apa? Densus kerjanya seperti apa? Tulus sekali ya. Komplit lah kalau saya bilang. Mereka terus memperdayakan. Mengajak orang kepada kebaikan. Itu aja mungkin. Sukses buat Densus. Semoga ke depan makin terbaik. Terima kasih.